Dua residipis yang terlibat aksi pencurian kendaraan bermotor di kampung Rejo 8 ilir Palembang berhasil ditangkap. Polisi terpaksa menembak kaki pelaku lantaran hendak kabur saat akan ditangkap. Kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Warga Jalan Mayor Zen Lorong Harapan Jaya 2 Kecamatan Kalidoni dan HN Warga Lorong Bugis Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang diringkus anggota kepolisian unit RANMOR saat reskrim Polrestabes Palembang. Kedua pelaku kembali berulah dengan mencuri sepeda motor milik Triani di Jalan Kampung Rejo Kelurahan 8 ilir Kecamatan Ilir Timur 3 Palembang. Keduanya pun terpaksa dilumpukan dengan timah panas petugas lantaran melawan dan hendak kabur saat ditangkap. Dari kedua tersangka, turut diamankan barang bukti satu unit sepeda motor milik korban dan satu motor yang dipakai kedua pelaku saat beraksi. Kasat reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Triwah Yudi menjelaskan kedua tersangka ditangkap berdasarkan laporan korbannya. Kedua pelaku sudah dua kali mencuri motor. Terakhir yang ini, kedua pelaku mencuri sepeda motor jenis vario milik korban Triani yang terparkir di teras rumah pada minggu 16 Mei lalu. Dua pelaku ini residipis dua-duanya. Satu residipis terkait 365 jump break. Kemudian lagi, dia pernah kasus 351 ya. Dia sudah pernah lakukan. Kita memperangkapan memang dia ada berupaya untuk lari. Kita pejar dan kita dengan dengan tegas yang terukur ke dua pelaku. Bang, menurut catatnya polisi sudah berapa kali dia melakukan aksi helak? Kalau untuk pelakon dia, untuk yang curan mer, baru sekali ini. Namun dia memang tercatat sebagai residipis ya. Jump break sama... Bukan bukti yang jangan? Ada dua kendaraan yang diamankan. Satu motor pelaku, satu memang motor yang hasil dia lakukan. Oh, belum sempat dijual gitu? Belum, belum sempat. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini kedua tersangka diamankan di Mampol Restabas, Palembang dan dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman penjara di atas lima tahun. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Reporter Elio Ruskan, Kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV menggabarkan. Terima kasih telah menonton!